Desa yang kelam, SDA nyata berkembang, Kusalim datang Kemudian juga ada bantuan untuk MCK ataupun air bersih Dan serta ada juga yang namanya bantuan untuk pemobatan gratis terlebih lagi untuk langsia Jadi disini saya akan bincang-bincang langsung bersama dengan salah satu penerima BRTDD Dan juga sekaligus salah satu penerima daripada penerima untuk bedah rumah Yaitu disini saya hadirkan bersama-sama Ibu Ney Leonita Selamat siang Bu Selamat siang Apa kabar Bu? Baik Sehat ya? Sehat Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bu Kalau di Desa Haringin ini ada program penyempasan kemiskinan Mohon maaf ya Ibu Jadi untuk program dari pemerintah desa melalui dari ABB Des tahun 2022 Itu ada yang namanya bantuan BRTDD atau bantuan langsung punai Kemudian ada juga yang namanya bedah rumah Lalu disini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Supaya para pemirsa gak tahu hatinya benar gak sih yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi Terkait dengan bantuan langsung punai yang disampaikan kepada keluarga yang kurang mampu Dan juga untuk bedah rumah yang disampaikan atau diperbantukan kepada keluarga yang tidak mampu Disini saya membawa beliau untuk menyampaikan kebenaran tersebut Silahkan Ibu apa yang Ibu rasakan Di dalam program yang pemerintah desa laksanakan Atau yang sudah diberikan atau sudah disampaikan kepada Ibu Dan apa saja yang sudah Ibu terima dari program pemerintah desa Silahkan Ibu Terima kasih saya ucapkan untuk pemerintah yang sudah memberikan bantuan Dan saya bersyukur oleh kebenaran itu saya sekarang membuat saya tidak bocor-bocor lagi Jadi senang ya Ibu Senang, saya terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Dua Esa Saya menjadi bersyukur oleh karena Ibu bantuan atas bantuan Tuhan melalui pemerintah Dan itu membantu kami yang orang terkesurangan Dan menggunai bantuan dari desa, LTE desa Saya juga sudah menerima Dan saya uangnya itu saya gunakan untuk biaya bantuan-bantuan biaya sekolah anak saya Terus untuk yang kehidupan sehari-hari Ibu BRDD tadi Apakah yang Ibu terima selain untuk membantu dari komite Apakah Ibu juga terbantu nih untuk maksudnya mohon maaf Untuk misalnya untuk konsumsi sehari-hari maksudnya Ya itu termasuk juga Itu saya beli beras Beli untuk Ya beli beras untuk kami makan salian Baik Jadi untuk seperti apa yang diungkapkan dari penjelasan Pak Kades Pada kita tadi Itu disampaikan ada beberapa program Ada program apa aja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang Ibu terima Programnya apa saja Tadi saya dengar LTE desa Itu tunai 300 ribu per bulan ya Dan bedah rumah ini Ada dua Ada dua Oke Terus untuk sanitasi atau MCK Atau air bersih Air bersih Kalau itu kan untuk ada bantuan dari pemerintah yang Oh dari ya itu MCK Ya MCK itu Baru ini dibikinkan Dibikinkan di BC ya lah Karena selama ini mungkin selain rumah yang bojar tadi ya Ibu ya Terus artinya BC-nya juga tidak ada gitu ya Atau MCK-nya tidak ada juga Sehingga dari program pemerintah desa tadi ada perbantuan MCK juga ada Kemudian bedah rumah Tadi juga ada ya Sehingga yang dulunya Ibu Artinya tuh Kalau hari hujan apalagi di malam hari Ketika Ibu mau tidur ya Ibu Ketika Ibu mau tidur Harus meskipun harinya hujan Pindah-pindah Masalah kemarin semua yang gak terhujanan Jadi sekarang sudah aman ya Ibu tidurnya Artinya walaupun hujan sekalipun Artinya sudah gak pindah-pindah lagi tidurnya ya Ibu Sudah kami merasa aman Baik Jadi itulah Bapak Ibu Pemirsa Yang sudah dirasakan oleh salah satu Atau yang sudah disampaikan oleh salah satu Penerima bantuan atau program dari pemerintah desa haringin Yaitu Ibu Mei oleh Mita yang tadi Bahwa yang diterima itu ada yang BDDD juga ada bedah rumah Serta ada juga yang bantuan dari pemerintah desa juga berupa MCK Atau yang ini BC Karena dalam satu rumah itu memang sudah kondisi rumahnya Artinya sudah tidak layak ini Sudah bocor apalagi ketika malam di tujuh hujan Itu harus masih pindah-pindah Tidurnya mencari tempat yang tidak bocor Nah akhirnya beliau sudah merasakan begitu besar Artinya apa Pengorbanan dari seorang pemerintah desa Untuk memperhatikan tingkat Kesejahteraan masyarakatnya Yaitu berupa bantuan Mendapatkan bantuan BDDD Dan juga bedah rumah Sekaligus untuk sanitasinya Jadi disini Ibu Apa nih Ucapan apa Atau harapan apa Kedepannya Harapan Ibu nih maksudnya Harapan Ibu kedepannya untuk pemerintah desa Terima kasih saya Untuk harapan saya yang kedepannya Saya mengharapkan Bukan untuk saya saja Majuan-majuan Masih banyak yang mungkin juga Ada orang-orang yang tidak mampu Dan program-program ini Mudah-mudahan bisa Selalu ditingkatkan Jadi kan masyarakat di desa ini Jadi nanti semuanya bisa Bisa enak Oleh ada bantuan ini Kan apalagi Kebanyakan di desa ini Orang Pekerja yang dari Karet Dari Menyedap karet Dan saya itu Jadi mengharapkan Supaya pemerintah juga Melanjutkan program ini Dan saya bertanung Apa Saya bangga Pemerintah Oleh karena Oleh Program ini Pasti akan Apa Segala Kesusahan Masyarakat yang tidak mampu Akan teratasi Baik Ibu Artinya di sini Merasakan Merasakan Begitu Besarnya Untuk dampak Daripada program Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ya Saya berterima kasih Semoga program ini Selalu sukses Sampai selamat Amin Amin Tentunya juga Doakan juga Untuk program Di Kementerian ya Bu Artinya Mudah-mudahan Dari pihak Kementerian juga Program ini Terus berlanjut Sehingga tingkat Pemiskinan itu Akan berkurang Terima kasih banyak Atas kesempatan Yang sudah diberikan Kepada kami berdua Dan mudah-mudahan Apa yang sudah kita laksanakan Pada hari ini Itu akan Menjadi Pengalaman Atau menjadi Pemaju Untuk pemajuan kita bersama Di tahun-tahun berikutnya Terima kasih banyak Dadah